ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kita di tips abal-abal dalam video kali ini saya akan memberitahukan tips dan trik ya di HP Xiaomi pasti para pengguna Xiaomi pernah bertanya-tanya bagaimana cara mengganti font tulisannya ini ya seperti ini jadi caranya itu mudah tidak usah bingung lagi sekarang sudah bisa ganti font tulisannya ya yang pertama ini kita buka dulu settingan ataupun pengaturan atas disini lalu kita pilih lokasi sudah kita pencet sini kita cari lokasinya ya kita kita cari dulu India kita klik India ya kembali kita buka aplikasi tema nah di bawah ini ya sudah ada tulisan font seperti ini ini kita klik nah disinilah dia contoh fontnya ya nah tinggal anda pilih yang mana anda pilih lah salah satunya mau yang mana yang anda suka lah ya jadi disini saya akan mencoba kita pakai yang mana ya pakai yang mana ya pakai yang ini aja lah ya saya klik ini lalu disini ada unduh gratis ya kita unduh di sini dia harus pakai akun MI ya jadi coba kita sidul ya disini sudah saya daftarkan ya nah disini tinggal mengunduh ya nah disini kita pilih terapkan lalu disini kita disuruh muatkan ulang ataupun di restart ataupun mati hidupkan ya jadi disini kita klik ini ya biar secara otomatis ya nah sudah otomatis mati lagi ya HPnya kita tunggu dulu sejenak nah disini sudah hidup ya bisa anda cek ke bawah ini ya tulisannya sudah berganti ya nah di bawah ini ya bisa anda bedakan ya sebelumnya bisa kan bisa anda bedakan ya tulisan yang sesudah dan sebelumnya kita ke pengaturan ya sudah agak bedakan ya jadi seperti itulah trik dan tips dari saya ya jadi kalau mau anda mau secara ulang kek tadi maksud saya cara yang pertama dimana maksudnya kita mengembalikan seperti awalnya jadi anda tinggalin aja ya tinggal setel ulang pengaturan tadi baru lokasinya anda iniin lokasi seperti semula ya nah sudah itu kita ini lagi baru saya apa secara pabrik tadi kita tinggal ganti kita matikan lokasi itu kenapa saya belum saya coba ya jadi cara mengganti fontnya seperti itulah ya jadi cukup sampai disini dulu ya trik dan tips dari saya ya jangan lupa untuk anda like dan subscribe-nya ya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan saya ataupun ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf ya sampai jumpa di konten saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati